Di menjuruh yang terhormat, kita ketahui bahwasannya permasalahan diskriminasi kelompok di masyarakat sudah menjalani dagi. Kami rasa, satu-satunya aktor yang dapat memperjuangkan hak serta memberikan proteksi ialah gerakan-gerakan sosial tersebut. Jika kita perhatikan lebih jauh, mayoritas yang mengalami ketimpangan kelas ekonomi misalnya tetap mendapatkan proteksi serta bantuan dari pemerintah bahkan dari orang-orang sekitar. Sedangkan minoritas, kebanyakan dari mereka malah ditindas oleh orang-orang sekitar dan bantuan yang didapatkan dari pemerintah pun karena tidak sesuai dengan yang didapatkan oleh mayoritas. Ataupun saat mendapatkan bantuan akan dipotong oleh pihak-pihak tertentu yang mendiskriminasi mereka. Kami juga tidak ingin adanya aturan-aturan yang memihak posisi laki-laki terus-menerus di dunia kerja karena kami percaya perempuan pun bisa mandiri dan bisa mendapatkan posisi yang sama seperti laki-laki. Maka dari itu kami menolak ada nemosi ini. Dua isu di dalam pidato saya hari ini. Yang pertama, bagaimana status quo tentang perjuangan para aktivis gerakan sosial menunjukkan kemajuannya. Mari kita sanggap dulu argumen daripada tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan bahwa kelompok lain belum tentu mendapatkan pembelaan. Kami tegaskan bahwa itu bohong dan tidak kalit. Setiap gerakan sosial memiliki tujuannya masing-masing dan dunia fokusnya masing-masing. Kapasitasnya pun berbeda dan tidak sama seperti pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Karena ini juga membutuhkan banyak sekali uang dan juga tenaga. Sedangkan kapasitas yang dimiliki oleh gerakan sosial tidak sebanyak itu. Dan waktu yang dibutuhkan pun juga tidak lama dan tidak sama. Bahkan ini lebih tepatnya memakan waktu. Maka dari itu kita tidak bisa mengatakan bahwasannya kami hanya sebagai gerakan sosial, kami hanya membela kelompok tertentu dan meninggalkan kelompok lain. Lihat apa yang terjadi, para aktivis gerakan sosial tersebut pun banyak yang bahu-membahu mengatasi ketimpangan kelas ekonomi. Seperti para penyintas yang menggalang dana untuk kaum-kaum pinggiran. Contohnya saja menggalang dana yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan juga dalam bentuk pemberian wawasan dalam mengulai bisnis mereka sendiri. Bahkan tak jarang para penyintas tersebut juga menggalang dana untuk menyediakan sekolah-sekolah yang tidak resmi agar para anak-anak yang berada di pinggiran pun bisa merasakan pendidikan ataupun merasakan bangku sekolah seperti anak-anak kebanyakan. Maka dari itu kami rasa apa yang dilakukan para gerakan sosial ini sangat-sangatlah membantu pemerintah dan tidak seharusnya pemerintah menyebelkan apa yang dilakukan oleh para aktivis gerakan sosial ini. Kami rasa bantuan pemerintah di status quo ataupun masa sekarang pun cukup untuk seluruh lapisan masyarakat. Lihat ini adalah dalam bentuk general tetapi apa yang terjadi ialah kadang-kadang bantuan ini pun tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Maka dari itu kami butuh peran dari para aktivis ini untuk membantu orang-orang yang didiskriminasi mendapatkan hak ataupun proteksi yang lebih hayang. Mari kita ke tingkat yang lebih tinggi misalnya dimana perusahaan mendiskriminasi perempuan yang seorang perempuan harus membuka sel-opunnya ketika mereka ingin mendapatkan posisi yang tinggi di perusahaan tersebut. Bahkan tak jarang ketika kompetitornya adalah laki-laki mereka akan kalah telak hanya dengan bermatrix jenis kelamin. Kemajuan yang kita punya seperti mendapatkan uang atau cuti khusus saat hamil ataupun libur haid kami rasa itu merupakan hal yang sudah seharusnya dimiliki perempuan. Karena apa yang mereka alami belum tentu dialami oleh laki-laki dan perempuan pun tidak memilih untuk merasakan haid atau sakit haid yang terus-menerus setiap bulannya. Maka dari itu kami rasa itu tidak cukup kalau hanya mendapatkan hal-hal tersebut dan kami butuhkan hal-hal yang lain. Yang kedua ialah kenapa ketimpangan ekonomi akan terselesaikan juga di dunia oposisi. Mari kita lihat apa yang terjadi ialah orang-orang beretnis berbeda, beretnis minoritas kadang-kadang didiskriminasi dan tidak mendapatkan posisi di suatu lapangan pekerjaan hanya karena jenis kelamin ataupun etnis ataupun agama mereka. Kami rasa ketika kami mengurangi sebagai aktivis mengurangi jenis-jenis diskriminasi ini saat itulah mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di dunia yang terjalan seperti yang dimiliki oleh majoritas. Kami rasa proposal tim pro hanya memanjakan pemerintah yang akan lepas tangan dalam hal-hal seperti ini. Kami rasa ini sangat-sangat buruk karena seharusnya masalah ketimpangan ekonomi harusnya diselesaikan oleh para pemerintah. Maka dari itu kami menolong omosi ini.